Nilai X yang memenuhi dari X kuadrat ditambah 3X min 10 per X kuadrat min X tambah 2 lebih besar sama dengan 0 adalah disini kita faktorkan X plus 5 dan ini adalah min 2 per X kuadrat min X plus 2 lebih besar sama dengan 0 X kuadrat min X tambah 2 apabila kita faktorkan maka kita tidak akan mendapatkan hasilnya atau apabila kita memakai rumus ABC pun kita tidak akan mendapatkan hasilnya tetapi bukan berarti soal ini salah jadi kita harus mengecek X kuadrat min X tambah 2 apabila A nya lebih besar dari 0 jadi disini kita lihat A disini adalah komponen di X kuadrat yaitu 1 berarti 1 lebih besar dari 0 berarti parabolanya terbuka ke atas jadi perhatikan sifat fungsi kuadratnya jadi parabolanya terbuka ke atas kemudian determinannya apabila lebih kecil dari 0 jadi kita cek disini B kuadrat dikurang 4 kali A dikali C lebih kecil dari 0 disini B nya adalah min 1 jadi min 1 dikuadratkan menjadi 1 dikurang 4 dikali A nya adalah 1 dan C nya adalah 2 jadi menjadi 2 ternyata kita dapatkan min 7 lebih kecil dari 0 artinya apabila determinan lebih kecil dari 0 berarti parabola tidak memotong sumbu X sehingga bentuk dari persamaan kuadrat ini grafiknya yaitu kita ilustrasikan seperti ini jadi dia tidak memotong sumbu X dan parabolanya terbuka ke atas sehingga selalu bernilai positif jadi syaratnya apabila A nya lebih besar dari 0 dan determinan lebih kecil dari 0 maka X bentuk persamaan ini menjadi selalu positif jadi kita hanya melihat X nya disini adalah X plus 5 dan X min 2 kita buat garis bilangannya disini adalah min 5 kemudian disini adalah 2 kita dapatkan dari X plus 5 sama dengan 0 maka X nya sama dengan min 5 dan X min 2 sama dengan 0 maka X nya sama dengan 2 kemudian kita uji coba misalkan disebelah kiri dari min 5 yaitu kita masukkan misalkan min 6 jadi min 6 tambah 5 yaitu bernilai min 1 kemudian dikalikan dengan min 6 dikurang 2 jadi min 8 min kali min kita dapatkan hasilnya adalah plus yang bagian bawah selalu bernilai positif jadi plus dibagi plus maka plus kemudian diantara min 5 dan 2 kita coba X nya sama dengan 0 jadi apabila kita masukkan kita akan mendapatkan nilainya yaitu negatif dan diantara sebelah kanan 2 di sebelah kanan 2 kita coba 3 kita masukkan maka kita dapatkan hasilnya adalah positif karena bentuk pertidak samaannya itu lebih besar sama dengan 0 jadi lebih besar jadi kita ambil yang bernilai positif karena yang lebih besar jadi impunan penyelesaiannya dari pertidak samaan di atas X lebih kecil sama dengan min 5 atau X lebih besar sama dengan 2 selamat menikmati